Pemirsa, SKK Megas Petrocina International Jabung LTD menyerahkan bantuan 3 unit Asrama Kodim 0419 Tanjung Jabung. Kegiatan ini dipusatkan di depan klinik kesehatan Asrama Kodim. Turut dihadiri Field Manager Petrocina International Jabung LTD Rudi Hermawan dan Dim Tanjap Let Call ARM Dwi Sutaryo serta Sekda Tanjap Barat Agus Sanusi. Informasi ini sekaligus melutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, berita JAK TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JAK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JAK TV. Akhir kata saya Lina Liska, pamit undur diri dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Meski di penghujung akhir tahun tidak membuat surut SKK Megas Petrocina International Jabung LTD berbuat kebaikan. Salah satunya pada Rabu sore, 3 unit rumah Asrama Kodim resmi diterima oleh Dandim Tanjap 0419 Let Call ARM Dwi Sutaryo. Dalam kesempatan ini, Field Manager Petrocina International Jabung LTD Rudy Hermawan menyampaikan. SKK Megas melakukan serah terima asrama kepada Kodim 0419 Tanjap. Untuk prajurit, ini salah satu bentuk kepedulian perusahaan yang beroperasi di Tanjung Jabung Barat. Sebagai perusahaan, SKK Megas harus memberikan kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selama ini perusahaan bersinergi bersama TNI dalam hal pengamanan tempat tinggal di mana beroperasi. Rudy berharap dengan adanya asrama Kodim ini dapat bermanfaat dan menjadi hunian yang layak bagi para prajurit TNI. Penyerahan dilakukan sebanyak 3 unit asrama. Satu asrama, dua kamar tidur, beserta satu kamar mandi dan dapur. Dengan nilai bantuan sebesar 531.145.803 rupiah. Di sisi lain, dirinya berharap dengan adanya bantuan asrama Kodim ini. Kedepannya dapat bekerjasama dengan baik sehingga bisa meneruskan tanggung jawab sosialnya. Kedepannya dapat bekerjasama dengan baik sehingga bisa meneruskan tanggung jawab sosialnya daripada masyarakat. Bapak adalah selama ini perusahaan bersinergi bersama dengan TNI dalam hal pengamanan tempat tinggal di mana beroperasi. Mula dengan disini akan datang sama dengan baik sehingga bisa meneruskan tanggung jawab sosialnya daripada masyarakat. Pilihan yang lebih banyak di mana beroperasi 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 di mana beroperasi. Dandim 0419 Tanjab Letkol ARM Dwi Sutario mengatakan, Ya sangat bersyukur ada kepedulian pihak Petro Cina sehingga 3 unit asrama telah selesai dibangun dan akan ditempati. Alhamdulillah telah diterima 3 unit rumah dari Petro Cina yang mana dianggarkan dari CSR 2023. Ini merupakan kehormatan bagi kami dan kehormatan bagi prajurit. Karena dengan tempat yang layak yang merupakan sumbangsi atau jasa dari Petro Cina dapat memberikan semangat baru kepada prajurit TNI. Letkol ARM Dwi berharap dengan sinergi yang ada dapat dilanjutkan terus terjalin antara TNI dan Petro Cina. TNI dan pemerintah daerah maupun DPRD dan lain sebagainya. Sehingga ke depan bisa saling bahu-membahu, saling berkolaborasi untuk kepentingan TNI maupun Petro Cina. Kami terima rumah sumber 3 unit dari Petro Cina yang dianggarkan dari CSR Petro Cina tahun 2023. Tentunya ini adalah pertama suatu kehormatan bagi kami dan juga ini adalah kehormatan bagi prajurit. Karena dengan tempat tinggal yang layak yang merupakan sumbangsi atau CSR Petro Cina dapat memberikan semangat baru kepada prajurit. Yang sebetulnya bagi sampaikan tadi para perumahan yang ada di sini, kita layak bagi prajurit TNI dan pahlawat dengan CSR ini. Sekarang sudah dibawangkan begitu mudahnya 3 unit dengan masing-masing unit 2 kamar. Tentunya harapan kami sinergi yang ada ini dapat terus berkumpulan, dapat terus terjalin antara kami dengan Petro Cina, maupun dari pemerintah daerah, maupun dengan unsur di Petri dan lain sebagainya. Sehingga ke depan kita dapat membahu, saling berkolaborasi untuk kepentingan baik TNI sendiri maupun kepentingan dari Petro Cina. Mewakili Bupati Tanja Barat, Sekretaris Daerah Agus Sanusi menyampaikan, pemerintah sangat mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh pihak Petro Cina Internasional Jabung LTD. Ini adalah sinergi kita bersama di luar Pemda. Dalam hal ini pihak Petro Cina, sinergi ini dapat ditingkatkan tidak hanya dari rekan-rekan Kodim, tapi ke semua pihak yakni unsur Porkopimda dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan harapan bantuan seperti ini tidak hanya kali ini saja, namun akan terus berkesinambungan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama menyaksikan salah satu bentuk sinergi antara swasta dengan DNI, di mana sepatan bagian dari Pemda. 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 Di akhir acara dilakukan penyerahan tiga unit asrama Kodim. Ini diawali dengan pemotongan pita oleh Rudi Hermawan, Pil Manager Petro Cina Internasional Jabung LTD, didampingi dan dimlet kol ARM Dwi Sutario, Sekda Tanja Barat, Prajurit TNI, dan tamu undangan lainnya. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!